Satreskrim Polres Cirebon, Kota, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak melalui live streaming konten Asusila. Para tersangka menggunakan modus lowongan pekerjaan palsu. Satreskrim Polres Cirebon, Kota berhasil mengamankan dua orang pelaku berinisial BM dan M yang menjadi dalang dalam kasus eksploitasi anak melalui live streaming media sosial berisi konten dewasa. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku telah melakukan aksinya selama tujuh bulan. Modus yang dilakukan para tersangka dengan berpura-pura menawarkan dan membuka lowongan pekerjaan di media sosial. Lowongan kerja yang ditawarkan itu berkenaan dengan fashion atau busana. Tapi setelah kemudian di-chair, kemudian dikirimkan pesan, disampaikan oleh para tersangka ini bahwa lowongan kerja tersebut sudah penuh dan ditawarkan kepada mereka untuk apakah mereka ingin masuk ke dalam timnya mereka di dalam membuat konten dewasa. Para korban diiming-imingi penghasilan atau bonus sebanyak 5 juta jika mereka mendapatkan gift dari penonton. Selama beroperasi tujuh bulan, kedua pelaku berhasil meraup keuntungan sebanyak 100 hingga 150 juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, Anews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jawa Barat, Miftahuddin! Jawa Barat, Miftahuddin! Terima kasih.